Intro Nama saya Apong Agasi NIM 1203-1006 Prodi Teknik Biosystem Nama Raffi Padilla, NIM 1203-1004 Dari Prodi Teknik Biosystem Nama saya Debora Rosdiana NIM 1203-1001 Dari Prodi Teknik Biosystem Nama saya Yezakia NIM 1203-10015 Program Studi Teknik Biosystem Nama saya Anissa Priyanti NIM 1203-10013 Prodi Teknik Biosystem Nama saya Nirmala Afriani NIM 1203-10011 Prodi Teknik Biosystem Nama saya Nesna Biosystem NIM 1203-1007 Dari Prodi Teknik Biosystem Nama saya Bela Fitriani NIM 1203-1008 Dari Prodi Teknik Biosystem Baiklah disini rekan-rekan saya Akan menjelaskan poster Dari kelompok kami Yang berjudul Sarco Glacys Yang pertama kita akan membahas Tentang Biomimikri Biomimikri adalah suatu pendekatan Inovasi pengembangan produk Dan teknologi baru Dengan meniru dan mengadaptasi Inovasi yang tak lama ada di alam Mata Lalat Mata Lalat memiliki ribuan Omatidia Dimana tiap omatidia Bekerja layaknya satu mata Secara tidak langsung Lalat memiliki ribuan mata Yang dapat merespon dengan cepat Yang secara tidak langsung Dapat melihat keadaan sekitar Dengan slow motion Lalat memiliki ribuan omatidia Dimana omatidia tersebut Sebagai reseptor cahaya Dimana dia bisa melihat Secara infrared Dan secara lambat Atau slow motion Oleh sebab itu Kami ingin merancang Sebuah produk Yaitu kacamata Dimana kacamata tersebut Mengadaptasi cara kerja Seperti mata Lalat Kelebihan pelihatan Lalat Yang dapat melihat secara infrared Dimana Lalat dapat mendeteksi Suhu tubuh makhluk sekitarnya Dan juga Mata Lalat memiliki fungsi Sebagai reseptor cahaya Yang biasa disebut dengan Nomatidia Alat yang memiliki ribuan Nomatidia Dan memungkinkan Lalat Dapat melihat secara lambat Atau slow motion Kacamata ini Dapat memungkinkan Penggunanya Dapat meneteksi suhu tubuh Dan mengetahui Keberadaan makhluk lain Di dalam gelap Kacamata ini Terinspirasi dari Mata Lalat tersebut Dimana pengguna kacamata Dapat melihat secara Slow motion Saat manipulasi cepat Dan kelambatannya Apa yang dilihat Oleh pengguna Serta kacamata ini Juga bisa digunakan Layaknya seperti Kacamata biasa Pada umumnya Demikian beberapa contoh Dari pengaplikasian Biomimikry Harapannya Adalah Dengan menerapkan Sistem yang ada di alam Sebagai acuan desain Manusia dapat Mengembangkan produk Dan teknologi Yang lebih ramah lingkungan Berkelanjutan Dan menjawab Tentangan teknologi Yang akan dihadapi Di masa yang akan datang Baiklah Teman-teman Mungkin saja Penjelasan Mengenai poster Dari kelompok kami Apabila ada Kesalahan Saya Mewakili dari kelompok saya Saya minta maaf Dan mungkin Apabila Teman-teman memiliki saran Bisa dicantumkan Di kolom komentar Terima kasih Selamat menikmati